Gagal produk, padahal mengerikan malah tidak laku di dunia. Sebuah jet tempur angkatan laut AS jatuh pada Jumat, di Gurun Mojave, jet F-A-18 Super Hornet itu terlibat dalam kecelakaan yang berbasis di Naval Air Station Lemoore. Di sisi lain, pasukan keamanan angkatan laut menanggapi tempat kejadian, seperti yang dilakukan petugas pemadam kebakaran yang berbasis di Naval Air Weapon Station Chinalei. Sementara untuk penyebabnya, kecelakaan ini masih dalam tahap penyelidikan F-A-18E Super Hornet adalah salah satu jet tempur yang meluncur dari kapal induk milik AS. Bahkan, jet tempur ini secara khusus hadir dalam sebuah film yang baru-baru ini dirilis, ialah Top Gun, Maverick, yang menampilkan gesitnya Super Hornet dalam film tersebut. Film ini diharapkan menerima promosi yang luar biasa dan meraih sorotan media global, dan begitu juga dengan F-A-18E Super Hornet Boeing yang kuat. Diketahui, jet Boeing ini telah mengalami cuaca buruk dalam beberapa tahun terakhir, kalah dari pesaing seperti Lockheed, Saab, Rafale, dan lain-lain. Meskipun F-18 Super Hornet dianggap sebagai salah satu pesawat paling mematikan dan terbukti tempur di gudang senjata AS, hanya ada sedikit pembeli untuk jet tempur ini. Dikutip dari Eurasian Times, Angkatan Laut AS sendiri telah mengumumkan pada tahun 2020 bahwa mereka akan berhenti membeli F-A-18E F Super Hornet mulai F-Y-22. Seperti yang diketahui, pesawat operasional pertama Super Hornet dikirim ke Angkatan Laut AS pada September tahun lalu, meskipun lebih dari 700 F-A-18 Hornet dan Super Hornet beroperasi hari ini, hanya Australia dan Kuwait yang membeli jet tempur. Pada tahun 2010, Boeing mengumumkan peta jalan internasional Super Hornet, yang menyoroti serangkaian potensi peningkatan pada F-A-18E F Super Hornet untuk meningkatkan ekspornya. Terlepas dari semua upaya, Boeing telah kehilangan kesepakatan ekspor utama dengan Lockheed Martin, F-35, Dassault Aviation, Rafale, dan Saab, Gripen. Hingga akhirnya, diharapkan ini dapat meningkatkan reputasinya dan penjualannya yang semakin berkurang.